Aksi saling dorong puluhan mahasiswa pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi terjadi saat pengunjuk rasa meminta perwakilan anggota Dewan untuk keluar dari gedung. Mahasiswa meminta pemerintah untuk segera menstabilkan harga beras yang tak kunjung turun dan bertahan dengan harga yang cukup tinggi sebesar 17 ribu rupiah. Dalam orasinya sejumlah tuntutan disampaikan. Terkait persoalan harga beras yang kian tinggi, kebijakan pemerintah terkait impor beras saat masuk masa panen, hingga penuntut Satgas turun tangan untuk mengusut mafia pangan. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona, Arizona mengungkapkan kebijakan dari Pemda yang dilakukan dengan melaksanakan operasi pasar murah di tujuh kecamatan bekerja sama dengan buluk mendistribusikan beras SPHP. Ini kita dari KPM 4PK mungkin yang berjumlah kurang lebih 100 orang turun ke jalan hari ini. Ini adalah sikap kami dalam menyikapi terhadap kenaikan harga beras yang memang kenaikan harga beras ini sangat tidak wajar, sudah melebihi daripada HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Hari ini harga beras di pasaran Sukabumi ini berkisar di angka 6.800 dan itu sangat jauh daripada HET yang ditempatkan pemerintah. Dan juga kenaikan harga beras ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga gabah kering. Dan juga harga gabah kering hari ini 6.000 yang awalnya itu 5.200 dan naik 800 rupiah sehingga menjadi angka mendiri 6.000. Intinya kami DPRD kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah melaksanakan operasi pasar murah di 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Juga mendistribusikan, bekerjasama dengan bulog, mendistribusikan SPHP. Jadi beras yang hari ini harga di pasaran berkisar 16.000 sampai dengan 17.000, SPHP itu masyarakat bisa membeli per kilonya hanya 10.600. Jadi per 5 kilo satu karung beras kecil itu cukup Rp53.000. Saat ini beras yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp17.000. Sementara dengan merek SPHP sebesar Rp10.600 per kilogram atau Rp53.000 per 5 kilogram.